Hendaknya di dalam menjalankan syariat, di dalam menjalankan ritual tuntunan agama, kita berpegang kepada dalil-dalil yang sahih. Dan ada banyak amalan sunnah, maka kita tidak perlu menyebutkan diri kepada amalan yang bukan bersumber dari Rasulullah, yang bukan bersumber dari sunnah. Maka cukup kita mencoba untuk berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. Syariat kita jalankan sesuai sunnah, sesuai tuntunan Nabi kita s.a.w. Ada banyak amaliyah sunnah yang bisa kita kerjakan yang pahalanya besar. Seperti misalnya kita menjaga ibadah sholat berjamaah. Pahalanya besar, lipat 27 kali. Sholat subuh di masjid, pahalanya setara dengan sholat malam sepanjang malam. Maka disebutkan faka'an nama kiamelailkullah. Seolah-olah sholat malam sepanjang malam. Sholat isyak berjamaah, maka seperti sholat malam setengah malam. Kita jaga ibadah sholat, sunnah dalam sehari 12 rokaat. Maka bunyalahun nabihin baitun fil jannah. Akan dibangunkan baginya istana di surga. Artinya banyak sekali hatis-hati sedari Nabi yang mengajarkan kepada kita ketika kita menjalankan sunnah. Pahalanya besar. Barang siapa membaca surat al-ikhlas 10 kali, ashram al-rod. Maka akan dibangunkan pula istana di surga. Maka kita bisa jalankan sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. Pahalanya besar. Kita tidak perlu menyebukkan dengan perkara yang tidak ada tuntunannya. Dan di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi, itu saya jadi ingat pernyataan Imam Malik. Semoga Allah s.w.t merahmatinya. Beliau berkata, Setiap sisi ada kelebihannya masing-masing. Allah itu membagi amal soleh sebagaimana membagi rizki. Ada orang yang rizkinya dagang. Dia kalau mencoba yang lain, sulit untuk berhasil. Ada orang yang rizkinya dari apa namanya, kerja pabrik. Kalau mencoba dagang, gagal. Ada orang yang rizkinya dari memproduksi barang-barang. Dan seterusnya. Setiap orang punya jalan pintu rizki yang berbeda. Beda. Demikian pula, di dalam mengamalkan sunnah. Setiap kita diberikan kekuatan oleh Allah pada satu sisi dan diberikan kelemahan pada sisi yang yang lain. Maka ada orang yang dimudahkan oleh Allah dalam hal sedekah. Maka silahkan dikuati sedekahnya. Meskipun bisa jadi untuk sholat tahajud berat. Maka setelah kita mengenali berarti kelebihannya pada sedekah. Ada pula orang kalau sedekah itu berat. Karena ekonominya pas-pasan. Tetapi ternyata ahli Quran. Maka dia bisa berkuat di situ di dalam membaca Al-Quran. Ada pula kalau membaca Al-Quran itu baru dapat dua halaman meripati beruat. Seran-seran maunya tidur. Tapi ternyata diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengajarkan ilmu agama. Dia kalau berangkat ke sekolah itu mulang di sekolah ini mengajar Al-Islam. Selain Al-Islam mubat apa ya? Ya. Akhidah akhlaq. Kemuhammadiyahan misalnya. Al-Quran hadis misalnya. Itu semangatnya luar biasa. Maka disinilah pintu dia di dalam beramal soleh. Sohabat Abu Hurairah sebagai seorang sohabat Rasulillah. Hafalan hadisnya banyak. Sehingga kalau malam harus meroja'ah. Sehingga seringkali ketika bangun itu sudah kumandang adhan subuh. Tetapi lihat kelebihan beliau di dalam menghafal hadis. Jangan melihat kelemahan beliau yang jarang sholat sholat malam bukan sholat subuh. Sholat subuh itu wajib. Artinya apa? Memang salah satu kelebihan sohabat Abu Hurairah adalah di dalam menghafal hadis. Maka ada pula sohabat Rasulullah yang gemar membaca Al-Quran. Artinya setiap kita punya potensi amal solehnya masing dan diringankan oleh Allah di dalam beribadah dalam sisi tertentu. Dan itu bisa kita amalkan. Kita hendaknya berusaha untuk mengamalkan semua tetapi kita kenali di mana letak Allah berikan kemudahan kepada kita di dalam beramal dan jadikan itu sebagai amalan yang terus menerus. karena pasti kita sebagai anak adam akan berat jika harus menjalankan semuanya secara terus menerus. Maka paling tidak ada satu amalan yang Allah ringankan bagi kita untuk bisa kita amalkan terus menerus. Maka tidak perlu lagi mencari amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Kadang-kadang kita justru mengamalkan yang terus menerus tapi tidak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya malah ditinggalkan. Baik teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi satu inti sari yang bisa kita petik dari pemaparan Imam Malik bahwa setiap kita punya kelebihannya masing-masing di dalam beribadah maka kita bisa beribadah sesuai dengan kelebihan kita masing-masing dan berusaha untuk menjalankannya secara istiqomah tetapi tentu saja tidak meninggalkan jenis sunnah-sunnah yang lain sembari kita tetap berusaha menjalankan tetapi yang sudah diringankan oleh Allah berusaha untuk dijadikan sebagai amaliyah yang kita usahakan untuk isti istiqomah baik bapak dan ibu yang berbahagia yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka ini juga menunjukkan bahwasannya setiap sahabat Rasulullah itu punya jalannya masing-masing di dalam beramal soleh dan punya kelebihannya masing-masing maka kita juga bisa mencontoh para sahabat Rasulullah kita kenali dimana letak kelebihan amal yang kita miliki kalau kita jadi orang kaya maka potensi masuk surga yang mungkin bisa kita dapatkan itu dengan cara bersedekah kalau kita ternyata ditaktirkan sebagai orang miskin maka potensi terbesar bagi kita untuk masuk surga itu adalah sabar kira-kira kita ini termasuk yang potensi sedekah atau potensi sabar baik tetapi juga ingat bahwa ada banyak hadis keutamaan keutamaan bagi kita untuk beramal soleh yang pahalanya besar ada banyak hadis-hadis dari Nabi yang menjelaskan amalan-amalan yang pahalanya diberikan balasan surga tapi juga tidak sedikit hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita yang dapat mengugurkan pahala di dalam beramal soleh contohnya apa ribah menghanguskan pahala amal soleh karena pahala amal solehnya kalau akan dibagi-bagi diberikan kepada orang yang diribai maka kalau diribah orang itu tidak usah sakit hati itu artinya kita sedang dapat setoran pahala anggap saja sebagai investasi karena kelak akan menjadi pahala di akhirat jika kita diribai oleh orang orang lain dirasani artinya amal kita selain diberikan kemudahan oleh Allah juga berpotensi untuk hangus karena kita tidak menjaga diri dari perbuatan maksiat contohnya adalah ribah dan pastikan ketika kita beribadah kita jalankan sesuai tuntunan seorang sahabat nabi pernah bertanya kepada nabi bagaimana jika aku menjalankan sholat puasa di bulan ramadhan singkatnya menunaikan rukun islam kemudian menghalalkan yang halal mengharamkan yang haram apakah aku bisa masuk surga jawaban nabi na'am ya artinya ketika kita jalankan rukun islam dengan baik kita jauhi makanan yang haram kita mencari yang halal maka insyaallah itu sebagai jalan untuk masuk surga sehingga kita tidak perlu menyebutkan diri dalam perkara-perkara amalia yang tidak ada tuntunannya atau bisa jadi hadisnya tidak sahih